oke halo mas bro selamat datang di channel youtube otomotif.net saat ini saya masih berada di JBA pekan baru ya tempat sarana pelelangan otomotif ya yang lumayan besar di kota pekan baru selamat menikmati oke halo mas bro selamat datang di channel youtube otomotif.net saat ini saya masih berada di JBA pekan baru ya tempat sarana pelelangan otomotif ya yang lumayan besar di kota pekan baru untuk alamat jelasnya ada di deskripsi silahkan di klik judulnya disitu ada kontak person dan juga lengkap instagram saya juga ada dan alamat rumah saya juga ada kita tuh pengen udah ini 2 minggu ya kita gak update ini unit yang dalam kategori derek ya alias derek ini tidak jalan jadi ada yang ecunya gak ada ada yang bannya kempes ada yang kuncinya tidak ada bahkan ada juga yang X laka seperti ini ya tapi yang kita lihat rata-rata yang harus udah ada harganya itu unit ini yang nanti bakal kita lihat detailnya dan kemudian ini unit niaga banyak banget ya kanter-kanter tata tapi tadi udah kita buatkan visual videonya tapi yang ada harganya aja oke dan kemudian yang unit ini unit stock bro ini yang bakal dilelang untuk bisa minggu depan bisa bulan depan saya tidak berani memperlihatkan dekat karena emang tidak boleh itu tidak diizinkan dan kemudian kalau yang disebelah sana itu yang dilelang per hari ini nanti kita buatkan kemarin kita buatkan updateannya tapi belum lelang ya terus yang disebelah luar sana spesial untuk mobil fuso-fuso mobil gede-gede oke kita nih saya ini berada di atas nih bro supaya leluasa untuk menjelaskannya nih ini sekarang di atas pet mobil dump truck yang harga 280 juta tadi nih ya coba kita aku tak mudun bro aku mau turun kita lihat secara dekat oke oke yang pertama kali ini bro ini X laka ngarepetok memet sadugur-dugur bro kayaknya ini baru nabrak tiang atau pohon nih kayaknya tapi dalemannya bagus tuh ini kalau mobil seperti ini kan mesinnya di bawah jok jadi yang pasti ini kalau di restorasi ulang ya lumayan lah ini ya untuk ngetoknya ini harganya 55 juta nih bro tahun 2017 ya kenapa harganya di kayak giniin ditutup kayak gini ini ini bro ditutup 50 ya 55 juta tahun 2017 ini kategori mesinnya F udah pasti F itu kalau disini kan bisa kita lihat harganya berapa oh mau langsung aja di karena di lelang awal ini 60 juta nih pertamanya 60 juta ini interiornya kayak gini bro keadaannya Suzuki Suzuki gc415 t4x2 mbaknya ya udah kayak gini pokoknya untuk body harus di restorasi itu harus eh kemudian ini ada l300 ini banyak aja kempes ya kalau dari eksternya sih bagus ya tapi kan tetep kategori kategori kondisinya kondisi tidak jalan derek ya bisa jadi karena banyak kempes tapi ban sirupnya ada itu bro bisa jadi kuncinya tidak ada ya berangkar agam kategori tapi kalau ditutup si api flotnya BM kota 112 juta tahun 2019 eh mesin kena bro mesin kategori F kondisi mesin derek lampu cek engine rusak indikator lampu indikator kalau cek eh engine hidup bungka kunci nggak mungkin pakai remote itu aja mesinnya kena kayak ya ya ini tulisannya eh derek nih tulisannya derek tahun 2019 tapi sebenarnya masih tinggi loh se-satu 100 ngelas juta kalau tahunnya ya memang tahun 2019 tapi harganya tinggi jadi takut bro Oke kita ke belakang ini Honda Jazz ini untuk pakai harian sih boleh sih ya Honda Jazz PLL sapi bro yang untuk hex one ini sudah lelang lelang lagi ya ini ada lima unit disini kemarin saya buat satu satu saudara itu ada di pulau blubet dibelakang nah yang ini harganya 90 puluh enam juta berarti turun dua juta bro tahun 2013 semuanya ini harganya 96 juta karena harga awal kemarin kan 98 kalau interiornya api-api bro kondisi terlihat ya interiornya ya sama dengan yang kemarin di ini eh di blubet karena mobil dari sana juga itu loh lima dibak sini satu dibak sana nih interiornya masih bagus kan ini mesinnya nih solar 4 silinder 2500 CC Hyundai H1 udah berapa kali aku buat konten untuk ini bangkunya bagus-bagus kok bro ini harganya loh ini 95 juta yang ini bro yang di belakang 96 yang ini 95 juta ini bro kok beda-beda harga ya oke terus kita ke Innova kalau Kak kita lihat dari tampilannya grill dan bumper seperti ini harusnya nih di tahun 2014-15 ini derek platnya B 1478 UKA derek status kunci eh akinya tidak ada akinya nggak ada statusnya derek waduh harganya 90 juta ini kita lihat bro ya tahun 2010 harganya 90 juta eh pajak mati tahun 2019 kemarin tahun 2010 bro berarti ini pampernya di upgrade yang ini ini plastik apaan nih ini belum lelang bro 96 juta juga ini tahun 2013 semuanya tahun 2013 untuk H1 selesai selesai itu lagi satu lagi ada lagi itu S1 96 juta 96 juta sama lampu-lampunya ini kalau putihnya agak kusam karena kehujanan, kepanasan kehujanan kusam kalau dibersih ingin naiknya api bersih dia oke ini ada Yaris 70 juta nih Yaris Derek Spione Protol 70 juta tahun 2007 kategori mesin E 70 juta nih bro, tahun 2007 plat BM Kota next ini ada Toyota Innova tapi platnya plat B Innova tapi tipe ini bro tahun 2014 kategori mesinnya F 135 juta ya kalau Innova tahun 2014 sudah seperti ini ya 135 juta platnya plat B mesinnya apa sih yang kena kondisi Derek oh ini ini eksterior mesin paper rusak kondisi transi cukup kelakson tidak bunyi jumlah remote satu kunci ini gak berat-berat banget nih bro tapi ya harganya yang agak berat tahunnya dapat lah tahun 2014 tapi harganya masih tinggi waduh di kunci manual lagi nih bro next oke kemudian ini plat BH ya Evalia Nissan Evalia itu tahun 2013 dengan harga 40 juta masuk ini bro pajak mati tahun 2019 ya mati tahun kategori mesinnya F Derek Evalia yang minat cuma 40 juta ini kalau si bro main tapi platnya BH ya kalau mas bro main ini yakin pasti gak ada lawan harga dasar aja dah bisa menang kondisi mesinnya aduh ini kondisi mesinnya bro dan ini sebelahnya R3 ini R3 ini warna putih ini bro ini satu pul sama H1 ini pernah saya buatkan juga konten R3 tapi masih tinggi loh oh ini harga yang terbaru 108 juta 2015 108 juta tapi kategori mesinnya kan F gak jalan Derek tuh interiornya si api ya kalau 50 juta boleh lah dan ini ada Xover BM kota 57 juta untuk kerusakannya sih kuncinya tidak ada itu aja 57 juta tahun 2009 Xover pajak mati dari 2018 berarti ya cukup lumayan ya ini Datsun masih belum dan Pajero Sport ini juga kayaknya masih belum Mitsubishi Kuda tahun 2000 ini tapi yang bensin 20 juta rupiah ini gak tau kerusakannya apa kita gak tau ya yang pasti itu 20 juta rupiah tahun 2000 oli bocor oli bocor oli bocor oli mesin bocor transmisi rusak ini ditutup gak terlihat banget nih power steering kondisi berat rusak lumayan berarti 20 juta tahun 2000 ini ya lama banget nih kalau yang Pajero Sport itu belum ikut kemudian di sebelah sini ada Luxio Luxio ini udah ikut nih tuh interiornya kayak gitu ini Luxio harga terbaru oh ini ya jalan Rio bisnya ada tanggalnya 54 juta tanggal 15 bulan 12 oh iya eh sekarang kan tanggal 20 sekian berarti disini harganya 51 juta nih bro harganya 51 juta tahun 2009 Luxio ini kondisi kayak gini karena kondisi derik ya kita gak tau kondisinya seperti apa makanya mas bro kalau minat datang biar dilihat diistimasi kerusakannya tuh apa aja gitu ini interius atau rush nih ya oh kayak taras plat BK tapi ini bro belum itu bukan kuncinya tak ada alias memet ini plat B Innova tahun 2005 nih kalau gak salah ya 55 juta nih bro kondisinya kayak gini 55 juta dan ini ada kayaknya Xenia ini ini udah ikut juga kalau gak salah ini udah ini 75 juta rupiah tapi depannya aja nih bro tapi masih tinggi juga Dayatsu Xenia 1300 cc pajaknya masih hidup sampai bulan 9 2021 75 juta rupiah istimasi airbagnya sudah nembak airbagnya udah nembak karena bumpernya airbag udah nembak CRV terus ini Xenia Xenia ini ini kalau 50 juta aku mau nih bro tarik di restorasi ulang ini plat Sia ini belum ikut lelang nah ini yang kemarin nanyain Xenia 1000 cc ini unitnya ada nih Xenia 1000 cc harganya 45 juta 45 juta tahun 2007 kalau yang minat tapi rusaknya kita gak tahu rusak apanya yang 1000 cc ya akak panjang videonya gak apa-apa ya terus ini ada Xenia lagi warna hitam ini akak yang memet airbagnya sudah nembak 42 juta nih bro nih ya hancur lah 42 juta tahunnya tahun berapa ini tahun 2015 Nissan Juke ini belum main kemudian disini Honda Jazz itu belum main Honda Civic itu ada juga belum main yang terakhir ini Innova juga belum oh ini belum kita lihat ya bro ini Grandis 44 juta Mitsubishi Grandis 44 juta pajak mati tahun 2019 tahun 2008 unitnya cuman 44 juta kondisinya kalau eksterior sih bagus nih eksterior bagus semua bannya pada kempes plat siya cover apanya udah pada gak ada covernya interiornya kayak gini bau obat oke mas bro ya thank you banget untuk kategori mobil direct atau X Laka ngelihatnya sampai disini dulu jadi silahkan mas bro kalau mau kesini tuh datang hari Senin open hostnya kalau hari selasa tuh waktunya terbatas ya dan ini istimasi ya sebelum anda mengambil unit-unit yang kategori direct kayak gini diistimasi dulu oke sampai jumpa di video berikutnya dan proses lelang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam otomotif selalu berikutnya 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 berikutnya